Pemirsa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dituntut 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut meyakini SYL terbukti bersalah melakukan pemerasaan terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsider pidana kurungan selama 6 bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didakwa menerima gratifikasi dan melakukan pemerasan terhadap anak buahnya di Kementerian Pertanian dalam sidang di Pengadilan Tipikorja karena pusat hari Jum'a. Jaksa meyakini SYL menerima 44,2 miliar rupiah dan 30 ribu USD atau setara 490 juta rupiah selama menjabat sebagai mentan di mana uang itu berasal dari pegawai di Kementan periode 2022-2023. Atas dakuan tersebut, Jaksa menuntut SYL hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsider 6 bulan penjara. Jaksa menuntut SYL membayar uang pengganti sesuai jumlah yang diterimanya yaitu 44,2 miliar rupiah dan 30 ribu USD. Jaksa juga menuntut pengembalian dana ke rekening penampungan KPK yaitu uang yang disita dari rumah dinas SYL, uang yang dikirim SYL ke rekening penampungan KPK, serta uang yang dikembalikan Ahmad Saroni, fraksi Nasdem DPR RI, penyanyi Nayunda Nabila, Indira Cunda Tita, hingga Kemal Redindo. Jaksa mengungkap SYL memperintahkan stafnya yaitu terdakwa Kasti dan Muhammad Hatta untuk mengumpulkan uang patungan dari pejabat S.Lon 1 Kementan. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yaitu pembayaran pembantu, pembelian rumah, biaya perawatan kecantikan, hingga kado undaga. Dari Jakarta, Ayanufus Indra, Anyus melaporkan.